Kendatipun yang kita amalkan ada khodam, toh kita kan tidak meminta kepada khodam Toh kita tidak pernah meminta penjagaan kepada khodam Nah inilah, inilah beda ilmu sirullah dengan ilmu-ilmu hikmah Kalau ilmu-ilmu hikmah ada yang khusus dia memanggil khodam Menghadirkan khodam mahluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah Sebelum lanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini Terima kasih Perbedaan ilmu al-hikmah dengan ilmu khodam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan-iwan al-hikmah dimana saja sahabat berada Sahabat-sahabat subscriber di channel youtube Seni Bela Diri Al-Hikmah Sahabat-sahabat terkhusus lagi untuk ihwan-iwan di perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarbangsa Malam hari ini pada silaturahim dan zikiran Laylatul Jum'ah Ada satu tambahan nih pengetahuan pertanyaan dari Ihwan Sarwano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Tuhan Guru untuk memisikan waktu kepada saya untuk menjadikan pertanyaan tentang keilmuan Yang ditanyakan disini adalah Di dalam Al-Quran itu banyak tentang Ada artinya seperti Alif Lamim Itu pasti ada khodam atau penunggunya Bahkan Alif Lamro begitu juga Bahkan nama surat Yasin pun ada juga tuh Bahkan surat Kasih contoh seperti surat Surat Yasin Yasin itu kalau tidak salah itu nama Sebadawi yang menunggunya Kalau tidak salah Nah bahkan surat Al-Qursi juga tidak ada Sedangkan kita Al-Hikmah kan mengamalkan ayat Al-Quran Pertanyaan saya disini Yang kita amalkan itu Khodam, Jin atau Sirullah Perguruan seni bela diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa Like dan subscribe channel ini Terima kasih Alhamdulillah pertanyaan yang bagus dari Ihwan Sarwano Di dalam Al-Quran itu ada Kalem-kalemullah Seperti tadi bunyinya Yasin Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ro Alif Lam Mim Sod Al-Hikmah Al-Hikmah itu katanya Sirullah Sedangkan di surat-surat Ayat-ayat di dalam Al-Quran Bahkan huruf-huruf di dalam Al-Quran Memiliki Khadam Betul Al-Hikmah kata Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail Bukan ilmu Khadam Tapi ilmu Sirullah Kalau ilmu Khadam Itu mengamalkan hijib-hijib Khusus kita menggali masalah Khadam Masalah keilmuan hikmah Ataupun Apa namanya Hijib-hijib Berdasarkan kitab-kitab Autat, wafak dan sebagainya Sementara Al-Hikmah itu Sirullah Nah Apakah tidak Bermasalah Karena Al-Hikmah kan mengamalkan Quran Al-Quran ada Khadamnya Bagaimanapun juga Tetap Al-Hikmah disebut Sirullah Mengapa disebut Sirullah Berarti ada rahasia Allah Kendatipun yang kita amalkan ada Khadam Toh kita kan tidak meminta kepada Khadam Toh kita tidak pernah meminta penjagaan kepada Khadam Nah inilah Kita tidak pernah meminta penjagaan kepada Khadam Nah inilah Inilah beda Ilmu Sirullah Dengan ilmu-ilmu hikmah Kalau ilmu-ilmu hikmah Ada yang khusus Dia memanggil Khadam Menghadirkan Khadam Makhluk Ya Baik itu Khadam sifatnya Korin atau Jin pendamping Atau jin sendiri Dari jenis jin Makhluk dari jenis jin Khadam dari jenis jin Atau dari jenis jin yang khusus Korin pendamping Atau Khadam daripada amal atau ayat Nah itu Kerja ilmu hikmah Sementara ilmu ahli hikmah Meskipun amalan yang dibaca adalah Kur'an Sedangkan Kur'an adalah Khadam Amal ahli hikmah Kur'an Kur'an ada Khadamnya Kita tidak meminta kepada Khadam Dan kita tidak menghadirkan Khadam Masalahnya Khadam itu aktif Ada di sekitar kita Menjaga kita Rahasia Allah Itulah namanya Sirullah Sementara ilmu hikmah Dia memang mengkaji khusus langsung Bagaimana menghadirkan Khadam Bagaimana Khadam itu hadir Bagaimana Khadam itu bisa bekerja Kalau kita ini yang tuju Allah Karena ilmu Tariqah Itulah Sirullah Hakikatnya ilmu Sirullah Jadi termasuk Surat Yasin Bukan hanya Kalimat Yasin Ada Khadamnya Tapi Surat Yasin Dijaga oleh Khadam Bernama Syek Ismail Jabarti Jadi Saya rala tadi bukan itu Jadi Khadamnya dari Surat Yasin Syek Ismail Jabarti Khadamnya Ayat kursi Syek Kondias Syek Kondias Atau Syek Kondiasin Itu ayat kursi Khadamnya Surat Al-Ilah Syek Abdul Wahid Nah bagi kalangan Ahli Hikmah Mereka khusus untuk Menghadirkan Ini Mereka Hadam Bolehkah Ihwan Al-Hikmah Mempelajari ilmu Hikmah Rata-rata Ihwan Al-Hikmah Juga Belajar ilmu Hikmah Dasarnya Al-Hikmah Sudah bisa kita Membedakan Iktikot kita Iktikot kita Menuju Allah Sehingga kita tidak sirik lagi Kepada Khadam-Hadam Khadam itu diperintahkan saja Bagi sahabat-sahabat Yang sudah makomnya Keilmuannya Sudah paham Tauhid tasawufnya Sudah bagus Maka tidak lagi Iktikotnya dipermasalahkan Karena kita tuju Allah Ngobrol pun masalah Dengan Khadam-Hadam ini Sudah Sudah kerjanya wali Allah Kerjanya orang-orang Ilmu Kebatinan Ya biasa artinya Bukan hal yang Sesuatu yang Harus di Apa namanya Sesuatu yang Harus dihindari Selagi akidah kita kuat Al-Quatul Syariah Al-Quatul Akidah Jadi fondasi Kekuatan Akidah kita kuat Syariah kita kuat Tidak jadi masalah Cuman karena Al-Hikmah ini Fokusnya kepada Syirullah Agar hati kita ini Tidak menyimpang Dari akidah Tidak kita diselewengkan Dari akidah ketauhidan Boleh mempelajari Boleh Asalkan satu hal Kita tauhid Kita sudah Kuat Bahwa kita yakin Bahwa kita minta pada Allah Kita menuju Allah Masalah ada yang lain-lain itu Sebenarnya itu bonus Allah Kedam Syirullah Nah kalau di ilmu Hikmah memang khusus Ditujukan Menghadirkan mahluk Menghadirkan ini Suhaidah Dan sebagainya Kemudian pertanyaan lagi Apa tadi Lalu ilmu ini Al-Hikmah ini kan Syirullah Syirullah ini Didapatkan Dari proses pendekatan Kepada Allah Jadi kunci Syirullah Adalah dekat kepada Allah Menjadi hambah Allah tidak mungkin Memberikan rahasianya Membuka rahasianya Kepada orang-orang Tidak dikehendaki Jadi Allah akan memberikan Rahasianya Kepada orang-orang Yang dekat Yang dikehendakinya Setiap yang dikehendakinya Allah adalah Orang-orang Takorub ilallah Nah mendekati Allah Wabil khusus adalah Menjalankan perintah Allah Terima kasih Pada Tuhan Guru Atas Jawaban Dan pencerahan tadi Karena Kami sebagai Ihwan itu Kadang-kadang penasaran Apa sih itu Khudam Apa itu Syirullah Kadang-kadang hampir sama Tidak ada perbedaan Waktu kejadian di lapangan Makanya ingin membedakan Apa itu Syirullah Apa itu Khudam Perbedaan pokok lagi Pada kenyataan Sehari-hari Tantara ilmu Syirullah Dengan ilmu Khudam Kalau ilmu Khudam Kapanpun Dimanapun Bisa dihadirkan Sementara Syirullah Itu hanya Allah Jadi Terserah Allah Menghadirkan dalam bentuk apa Kapan Terserah Allah Pada saat terjadi Disitulah Allah hadirkan Syirullah Namanya Ma'una Pertolongan Allah Sementara orang-orang yang Belajar non Syirullah Bukan Syirullah Ilmu Khudam Kapanpun dia bisa hadirkan Dengan ritual tertentu Atau dengan cara tertentu Oh enak Tidak Kenapa Dihawatirkan Di dalam ilmu Khudam itu Kesyirikan Ada utang buri kita Kepada makhluk Yang menama Khudam Apapun jenisnya Apakah jin dan sebagainya Jadi kalau Khudam pada Amalan Ini sebenarnya termasuk Syirullah Pada amalan Al-Hikmah Termasuk Syirullah Walaupun ada diantaranya Yang bisa dihadirkan Tapi harus dengan proses tertentu Dengan Menguatkan Akhidah ketauhitan Bisa dihadirkan? Bisa Di Al-Hikmah bisa Bisa fondasi kita kuat Bisa menghadirkan Khudam-Hudam ayat Ada kejadian Ihwan-Iwan yang belajar Kepengen surat Al-Ihlas Khudam kerejikian Amalkan sepuluh ribu Lima puluh ribu Tujuh puluh ribu Kali surat Al-Ihlas Nanti akan hadir Khudam surat Al-Ihlas Saya Abdul Wahid Sah Karena terjamin Apabila kita ada ilmu Yang bersanat Tapi kalau ilmu khudam jinn Jelas tidak dibenarkan Pasti ada utang budi Jadi ini perbedaan antara khudam jinn Dengan khudam amalan Kalau khudam penjaga daripada amalan Itu haknya Allah Tapi ada di dalam ilmu hikmah Atau di Al-Hikmah Yang kita-kita ini sudah Memahami Ya dasar-dasar Fikihnya dasar syariatnya Ilmu Al-Hikmah ini Dapat melakukan Ikhtiar-ikhtiar seperti itu Tapi pertanyaan lagi Untuk apa Menghadirkan gitu loh Ya Karena Al-Hikmah diajak Untuk seindah-indah ilmunya Seindah-indah ilmunya Tetap berperubahan pada hukum Artinya kita tidak menghadirkan Apapun Kita tuju Allah Sudah Tidak kati tujuan Al-Hikmah ini Allah itulah Itu kesimpulannya Kalau Al-Hikmah ini Nuju Allah Bukan nunju khudam Sebetulnya ilmu Al-Hikmah ini Lebih tinggi pada ilmu hikmah Ilmu Al-Hikmah itu Sudah pasti Mempelajari bahwa itu Ilmu hikmah Ilmu hikmah Belum tentu Al-Hikmah 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 sirullah Makomnya itu Ilmu hakikat Di atas tarikat Induk daripada tarikat Kalau sebetulnya Itu amalan ilmu-ilmu wali-wali Ilmu-ilmu wongbetarikat Makanya sanat Al-Hikmah Itu sanat tarikat Yang kita baca Ya Allah Yahya Kayimadzim Rabbal Alamin Itu dari tarikat Dari mana Sanat silsilanya Amalan Ya Allah Yahya Kayimadzim Rabbal Alamin Ihwan Sarwono Ngambil ijazah Dengan Tuan Guru Fikri Tuan Guru Ngambil kepada Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail Ngambil kepada Abah Khaji Masyaki Bin Haji Masyaki Abdul Sukur bin Sartawi Abah Khaji Masyaki Ngambil kemana lagi Ke Abah Khaji Motoha bin Siing Abah Khaji Motoha bin Siing Ngambil kepada siapa Haji Odo Haji Oda mengambil kepada Siapa Si Abdul Karim Al-Bantani Mursi tarikat Qodirya Wa Naqsa Bandiyah Itu perbedaan pokok Ilmu khedam Dengan ilmu al-hikmah Kalau ilmu al-hikmah Itu sirullah Tak baca kita Setiap waktu Nak panggil Atau tak baca Tapi kita hanya Menyerahkan kepada Allah Wawfawidu amri lallah Jadi Sementara ilmu khedam Memanggil Menghadirkan makhluk Nah inilah yang dikhawatirkan Boleh Boleh Tapi hati-hati Ini yang bisa Mencidrai ketauhidan kita Bisa jadi Ada khedam yang tidak baik Jadi tumbal Kita ada utang budi Kepada khedam-hadam Di dunia kita dibantu Nanti bisa keratul maut Ditanya Aku pernah bantu kamu Nah inilah perkara yang Dikhawatirkan Dengan ilmu khedam Makanya al-hikmah Bukan ilmu khedam Masalah di al-hikmah Ada khedam Itu rahasia Allah Sebab janji Allah Al-Quran memang ada penjaganya Tapi khedamnya bukan Bangsa jin Tapi khedam Daripada amalan Yaitu Malaikat Allah Itu beda khedamnya Khedamnya amalan di al-hikmah Adalah Malaikat Allah Sementara Yang diamalkan Dalam Padahal Malaikat Allah Kudam Baksa jin